Selamat menikmati Nah seperti apa perjalanan kita kali ini Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Biar saya lebih semangat dan jangan lupa tekan tombol lonceng Lalu di share ke yang lain Biar informasi ini lebih bermanfaat untuk semuanya Sampai dok singgah Kali ini saya berada di pekarangan warga Itu juga salah satu pembudidaya ikan koi Nanti kita disini bersama B Mart Koi Yang akan melakukan sortir ikan koi Nah untuk jenis dan ukurannya berapa Nanti kita tanya langsung kepada ownernya Biar kita jelas dan harganya berapa Katanya harganya relatif sangat murah sekali Promo besar-besaran di bulan Agustus katanya Nanti kita ketemu langsung Ini ada Mas Yusuf Halo Mas Kita kembali mengikuti perjalanan dari B Mart Koi Mas untuk hari ini kita melakukan aktivitas apa sih Mas? Ini lagi proses seleksi pertama Seleksi pertama Untuk jenis ikannya apa sih Mas Yusuf? Kohaku merah putih Ukurannya berapa Mas? Ukurannya ya kisaran 3-5 cm 3-5 cm Kalau yang ini itu adalah grid A ya? Ya ini grid A Yang sudah terseleksi Yang sudah kepilih Ini masih proses seleksi Oke Coba lihat sebentar ya Mas Ini kalau yang grid A ini memang gak dijual ya Mas ya? Ini belum Ini belum? Oh yang ini dibesarkan dulu sahabat dok singgah ya Ini jenis ikan koi kohaku Masuk di grid A Ukuran 3-5 cm Namun ini tidak dijual Dan yang dijual yang mana ini Mas Yusuf? Yang ada di sebelah barat ya Oke Ini ya sahabat dok singgah Ini masih proses penyotiran ikan yang masuk di grid A Ataupun masuk di grid B pasaran ya Ini 3-5 cm Biasanya berapa bulan sih Mas Yusuf? Ini usia kurang lebih 2 bulanan Kurang lebih 2 bulanan Nah seperti ini ya sahabat dok singgah Ini masuk di grid A Kan polanya mulai kelihat putus-putus Beda sama yang kayak gini Dia terlalu ngeblok kayak gini Ini yang jadinya polos Atau polanya gak genep seperti ini Ini kan gak layak untuk masuk grid A Oh akhirnya ini dikategorikan grid B Atau dijual di pasar lah ya Oke Ini ada jumlahnya berapa sih Mas Yusuf? Untuk panen hari ini Ada seribu Mas? Ya kira-kira lah Kurang lebih lah ya Ini dari satu indukan atau gimana? Satu indukan Kok aku semua ya Kok aku semua Oke Ini ya sahabat dok singgah Ini masih proses penyotiran Nanti kita akan melihat yang dijual Itu yang dijual ukurannya sama ya Mas 3-5 cm Untuk harganya berapa sih Mas? Bisa dikasih tau? Mulai 750an lah Wow mantap Ini promo Agustusan Satu ekor koi Harganya 750 perak Nah oke Kita langsung aja Kita lihat dulu ya Permisi ya Ini ada Mas Supri Kita lihatkan dulu Halo Mas Halo Wow ganteng ini Nah Ini sahabat mas singgah Yang saya Katakan Ini yang dijual Itu harganya 750 perak Per ekornya Nah ini ya Ikannya masih Sehat semua Terlihat disini Silahkan Nanti yang mau beli Sudah saya sediakan kontak personnya Di deskripsi Silahkan diborong aja Ini kalau untuk dijual lagi Pastinya masih untung Karena Kita panen Langsung dari petani Ini ada yang ngomongin Tuh ini Adiknya Ini yang punya ini ya Hehehe Nah Ini yang dibawah masih banyak nih Iya sama Ini cuma yang diatasnya aja Sedikit Tapi kalau kita lihat di bawah Masih banyak sekali Nih Nah Seperti itu ya Sahabat lo singgah Sama lah Sama kita Agak tarik aja sih Masih sup Biar Agak jelas Masih hidup Oh ini masih hidup ya Cuma matanya hilang satu Oh matanya hilang satu Tapi masih hidup Ikan nantik ini Koi Koi Suka koi ya Ini dijual boleh ya Hehehe Oke ini Sahabat lo singgah ya Ini kurang lebih ada seribu ekoran ikan kecil Ini masuk di grid bay atau pasaran Silahkan yang mau beli Jenisnya kohaku ya Iya Ukurannya 3 sampai 5 cm Mas kalau di grid bay ini Biasanya polanya udah ada yang muncul Atau gimana sih mas Ada yang muncul kemudian Amble seperti ini Tadinya ada Tapi kan karena satu dan lain hal Warnanya Hilang Terus ada yang Polanya terlalu ngeblok-ngeblok Oh ya ya Dia tidak maunya tap Seperti ini Eh matanya hilang tapi Masih hidup ya Oh ini ya Tapi semisal ini mas Dibeli Lalu dibesarkan Apakah nanti harganya juga bisa naik Mas Yusuf? Bisa Apalagi kalau jenis gosangke ya Gosangke itu Kohaku Khoa Sangke Itu kan termasuk Ikan paling laris lah Di masaran sekarang Jadi ya Lebih mudah menjualnya Lebih mudah ya Oke ini ya Apalagi buat pemula Biasanya yang pertama kali cari adalah Ya ikan seperti ini Karena mereka taunya Khoi itu ya Pasti merah putih Merah putih Hitam Ya Mas ini kalau Tanya sih mas Jika semisal ada orang yang beli Dalam jumlah partai Dari 100 500 Bahkan 1000 Itu harganya nanti gimana mas Masih bisa berkurang Pasti lain Pasti lain ya Yang lain itu Belinya 500 ekor Atau 1000 ekor Ya mas 500 ekor ke atas lah 500 ekor ke atas Harganya masih bisa dinego ya Oke Kalau untuk bonusnya mas Nanti masih dikasih Masih Mantap Ini luar biasa Bmart koi ya Itu gak mungkin kalau beli 100 ekor Langsung 100 ekor Nah ini lho Ya paling enggak Saya kasih Tiga Terus kasih lima Nah ini lho Sahabat malu singgah ya Sangat murah sekali Bagi anda Mas kalau untuk ongkir Wilayah Jawa Bali itu Berkisar berapa? Bali ya Kisarannya Kurang lebih 100 ekor Ada beberapa yang Agak jauh itu Bisa 100 sampai 150 Ada yang Dekat misalnya Seperti Malang Tolongangkung itu Ya dibawah 100 Kalau untuk di luar Jawa Bali Biasanya sekitar berapa sih Mas Yusuf? Tergantung Ini Jangkauannya Jadi ada yang Luar Jawa Tapi bisa dijangkau dengan bis Seperti Kayak Lampung Palembang Itu ya Masih Lumayan terjangkau lah Mungkin Kisaran 150 sampai 200 ribu Tapi kalau sudah harus naik pesawat Ya seperti Kalimantan Sumatera yang Agak ke utara Seperti Bengkulu Jambi Terus Medan Aceh Ya itu nanti menyesuaikan Tarif pesawat Karena kan selalu berubah-ubah Mas kalau biasanya Perdus itu Isinya berapa ikan sih Mas Yusuf? Perdus itu Perdus kalau dus kecil Satu kantong ya Kembali ke Jarak tempuh Semakin jauh Isinya Otomatis harus semakin Dikurangin Karena Menghindari resiko Kematian Kematian Oke Biasanya 100 lah Kasarnya Ya 100 sampai 150 Ekor Perkantong Perkantongnya Nah Itu ya Sahabat bos singgah Sudah dijelaskan Secara detail Oleh Mas Yusuf Terkait Ongkir Dan lain sebagainya Jika Anda belinya Dalam partai banyak Di atas 500 Nanti juga masih dapat Harga promo Apalagi Anda nanti Kalau mau beli Bilang Dapat informasi ini Dari akun Youtube Nyambok singgah Nanti Anda akan Mendapat harga Spesial Karena kita sudah Menjalin Kerjasama Jadi ini Harganya Lebih Di Promo lagi Nah ini ya Penampakannya Sahabat bos singgah Yuk yang kemarin Bilang Cari Ikan koi Bibitan Ukuran 3-5 cm Seperti ini Penampakannya Silahkan Yang dibeli Segera aja Jangan lama-lama Karena Biasanya Setelah kita Publish Keesokan harinya Itu sudah habis Jadi kalau bisa Cepat Menghubungi Di Bmart Koi Blitar Yang sudah saya sediakan Kontak personnya Di deskripsi Oke Demikian ya Sahabat bos singgah Untuk kita Mereview Ikan koi Usus edisi kecil Di bulan Agustus Oke Mas Yusuf Terima kasih sekali Hari ini sudah Diajak Untuk panen ikan Langsung dari petani Dan harganya Fantastis 750 perak Per ekor Oke nanti lain waktu Kita dikabari Mas Biar kita tetap update Informasi seputar Ikan koi Yang ada di Blitar Oke Terima kasih mas Yusuf Nah demikian Sahabat bos singgah Untuk perjalanan kita Hari ini Mereview ikan koi Yang ada di Blitar Nanti Setiap hari Kita akan update Informasi seputar Ikan koi Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Biar saya lebih semangat Membuat konten terbaru Dan jangan lupa Tekan tombol lonceng Di share ke yang lain Biar saya lebih semangat Sampai jumpa Di video berikutnya Salam sukses selalu Untuk pecinta koi Yang ada di Blitar Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Terima kasih.